di sini anjing diganggu kita close up mungkanya wih ganteng dapetkan kebutuhan anabul kesayangan anda hanya di pet station bsd city kembali channel popisah untuk seksi dunia anjing kita lagi ada di atas 9 ya kita lagi habis nge-vlog bersama koko Teddy nah sekarang boleh banyak polisi ini polisi ternyata dari unit K9 kita pengen tanya pengen juga pengen lihat demo dari anjing-anjing mereka seperti apa ya kita saksikan sebentar lagi nih gua dimana ya gua jadi dengan polisi banyak begini tapi lebih banyak lagi tapi sebanyak begini ya kan ya bagi enggak tadi perjanjiannya empat ini jadi sepuluh satu dua tiga empat lima enam yang ngobrol empat yang nyaksiin lima puluh ya jadi radang ngeri ya oke kita sudah bersama dengan rekan-rekan dari kepolisian ada dari Polda kata Poresta bes Poresta dan Pores Cimahi ya cekasih pukulang dong ini dulu sekolah enggak diajarin dulu sekolah enggak diajarin ya kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nama saya Briptu Repalde Kediansyah asal dari Polda Jawa Barat Polda Jawa Barat di unit Polsatwa Insamapta Polda Jawa Barat kalau untuk misi-misi untuk sekarang ya kalau untuk sekarang sih lebih ke arah mengedukasi masyarakat sih bahwa tugas dan fungsi polisi satwa itu apa karena kan banyak juga kan ya masyarakat yang belum tahu yang tahunya polisi itu ya itu-itu aja kan padahal banyak itu fungsi dan apa fungsi polisi itu banyak gitu ada polisi satwa ada polisi udara dan lain-lain kalau saya taunya polisi itu yang nilang gitu nah itu kan misalnya ada polisi satwa juga ada kita kan kebetulan di Polda Jawa Barat ini ada turangga turangga tuh aswasada maksud saya kuda kuda ya kuda dan kinain anjing gitu aja sih nah kalau misal anjing-anjing itu dapatnya dari mana Pak dari pusat atau gimana kalau untuk satwa kita dapat dari pengadaan dari Mabes dari Mabes jadi semuanya juga dari Mabes Nah kalau pelatihannya kalau pelatihannya kita kebetulan setiap dari setahun setahun beberapa kali ya itu ada dikjur dikbang Oh pelatihan pengembangan khusus pawang maupun itu pawang kinain ataupun pawang aswasada jadi kita di sana belajar dasar masalah pengembangan kita nanti di luar misalnya kayak kita sekarang kan untuk khusus jajaran Jawa Barat ya kita bermitra sama Ekenain Ekenain Aris ya Nah kalau dari pelatihan dari luar gitu enggak masalah ya sebenarnya kita kan masih menjungjung SOPnya polisi satwa ya tetap 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 kita misalnya anjingnya polisi harus gini udah kita masih tetap dalam prosedur itu Oh jadi nggak masalah gitu sekarang supaya nggak lama-lama pasti netizen juga kepengen lihat kehebatan anjing K9 dari kepolisian Jawa Barat yuk kita langsung aja ke lapangan ya oke kok Bobi nanti bantu-bantu kita untuk atraksi di lapangan juga ya ya siap ayo ya oke hari ini aku tidak nafsu makan itu lagi itu lagi yummy lezat banget makanan hari ini karena Optimex lebih sehat terima kasih Optimex eh sekarang mau kasih lihat anjing-anjing apa itu Pak ini jenis labrador ya untuk spesifikasi ini deteksi bahan peledak deteksi bahan peledak namanya Badi Badi umur berapa sih Badi Badi umur 4 tahun 4 tahun ya dia ini dari luar apa lokal dari dari luar ya oke kita mulai ini jadi ceritanya ini mau deteksi ya jadi ini kita ceritanya disini lagi mensimulasikan bahwa di salah satu kendaraan ini diselipkan atau disimpan bahan peledak oleh orang yang tidak diketahui oke maka polisi satwa turun dengan spesifikasi handak lalu kita mencari bahan peledak tersebut oke di di salah satu mobil salah satu mobil eh pawangnya nggak boleh tahu juga ya ya kalau simulasi tetap pawang juga nggak dikasih tahu ya udah saya ambil sendiri aja mau di umpetin sama kau Bobby enggak jangan sama yang lain aja ya oke ini bahannya TNT ini TNT oke oke jadi bahan peledaknya sudah ditaruh ya ya tapi kalau sudah ditaruh ya aku terus ada lagi nah aku berpati 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 Ini salah satu reaksi anjing ya Salah satu reaksi anjing kini yang utusnya Untuk deteksi bahan peledak Dia duduk Nah ketika pawangnya mau nyuruh find Cari 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 kemanapun dia berada Kalau dia udah yakin ada bahan disitu Dia akan duduk dan dia gak akan gerak Kecuali pawangnya manggil Oke Ya seperti itu Tapi kalau Kalau bahan peledak gini Kalau sudah selesai anjingnya Nanti baru dari gegana ya Bagian yang peledak ya Kan kita cuma bantuan taktis aja Oke Jadi tadi sudah dilihat demonya Simulasi pencarian balan peledak Jadi anjingnya hanya boleh Diam aja kayak tadi Dia gak boleh gonggong sama sekali Dia gak boleh cakar-cakar Dia gak boleh tabrak-tabrak itu benda Dia hanya duduk Diam Terus ngasih Ngasih sinyal ke pawang Pawang oke Baru nanti ditindak lanjut Ditindak lanjut oleh tim yang lebih Tim gegana ya Oke sip Oke mahalnya kayak gimana Oke Kita juga harus pakai sarung tangan Iya Boleh Tangan kosong Musih steril ya Iya iya Oke Belum belum Enggak gapapa Ceritain tentang ini Jadi ini sekarang yang kasus Narkoba Iya Anjing pelacak narkoba Iya betul Ini ceritanya gimana ini Banyak kardus-kardus Ya ceritanya kita simulasikan Ini dus-dus ini kan sebagai apa Kebanyakan ya Kebanyakan kita di lapangan Pelaku itu Ngumpetin barang Mau di kardus Di tas Di koper Bahkan di barang-barang yang Gak mungkin kita kira ya Kayak Sohon kan misalnya di sleep-sleepin Atau kadang itu Kalau misalnya gini loh Ditaruh lada gitu Atau ditaruh bawang putih Itu gimana Masih kecium gak sih Tetap kita Anjing kita bisa ngebedain Bisa ngebedain Bisa membedakan ya Bawang merica Karena kita disini juga Dilatih Buat Dia Biar tahan sama distrak Distrak tuh ganggu Oh bahan pengganggu ya Makanya kita kadang-kadang Latih tuh Yang satu misalnya Ada bahan narkoba Yang di kontak Satu lagi Ada daging ayam Ada daging sapi Atau lada sekalipun Atau bawang Bau-bau yang menyengat lah ya Tapi dia bisa membedakan Mana bau narkotik Mana bukan bau narkotik Jadi percuma ya Kalau misalnya kita tutup pakai lada Gitu ya Bahkan kalau anjingnya Sampai bersin-bersin Itu juga mencurigakan Pawangnya ya Itu kan bisa jadi unikah sih Kenapa kok ada Lada di sekitar tas Oke Kayak gitu Nah ini Ini narkotiknya Sudah ditaruh disini Udah Udah Ya Kita persilahkan anjingnya masuk Boleh Sudah siap Oke masuk Oke Anjing Belgian Marinoise Umur berapa ini? Umur 7 bulan 7 bulan? Iya Ini pawangnya namanya Bribda Indah Bribda Indah Bribda Indah Dia pawang paling cantik Sepolda Jawa Barat Oke Paling cantik Iya Ini satwa kinanya Namanya Ruby Ruby? Iya Ruby jenis Belgian Marinoise Umur 7 bulan Ya Bisa langsung? Bisa Oke Oke naik 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 ya 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 di sini iya eh salah ini bahannya ada di sini nah ini dia eh eh bentar 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 oke ini bahannya oke ini bener 7 bulan ya 7 bulan anjingnya usia 7 bulan sudah bisa ya sudah bisa ini dilatih berapa lama pak ini kita latih dari umur 3 sampai 4 bulan 3 sampai 4 bulan 3 sampai 4 bulan oke ya oke berikutnya kita mau lihat demo apa berikutnya ini obidien proteksi sekarang kita mau demo simulasi apa obidien proteksi obidien proteksi ya jadi memproteksi ini kebetulan kan tugas kepolisian juga ada yang namanya penangkapan pengajaran pelaku nah di sini gunanya obidien proteksi dimana anjing sangat taat sama pawang ketika ditinggalkan suruh menyerang ataupun suruh out atau selesai oke profil anjingnya namanya siapa profil anjingnya ini namanya Mark Mark umur umur 4 tahun 4 tahun ya ini belgian malinois malinois oke sudah mecer anjing sudah dilatih dari kecil ini pasti iya oke ini ini tugasnya ngapain bawa gini mau gangguin ini oh buat gangguin ini isinya apa coba dikocok ini mah batu oh batu oke 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 kita mulai dari hill aja hill oke jadi anjing ngikutin pawang untuk berjalan dengan diganggu sama decoy decoy berdua ini oke Mark here 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 wih ganteng banget down disini anjing diganggu sebagaimana lupa qua here anjing kembali ke posisi here ok oke Oke. Sekarang saya kembali ke arah sana. Mark. Here. 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 Sekarang proteksi. Proteksi, gigit. Iya. Jadi kita mensimulasikan untuk misalnya anjing salah mengarahkan ke tersangka. Akhirnya kita cancel, tanggil ulang, serang baru ke tersangka yang sebenarnya. Oke, jadi ada dua sasaran yang nanti. Yang satu yang bukan, yang satu yang tersangka asli. Oke. Siap. Got. Target. Attack. Here. 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 Yes. Got. Good. Target. go go paket out here here got orang 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 obedience proteksi dengan distraksi oke distraksinya botol dan bola sit oke anjingnya galak gak Riz? ini galak galak, maka lu dekat-dekat lu Riz yang jauh-jauh Riz padang ngeri kita pakai zoom oh ini salam hormat dulu oh ini salam hormat, oke oke yes, good good boy ya gila bisa joget anjing polisi joget good boy good boy good dog biar lebih friendly tapi keseluruhan anjing galak kenapa? anjing galak heal kan tetap ada jarak aman oke good boy heal hey, fokus heal 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 aduh, aduh, maaf heal heal come on fokus, bagus yes, good boy heal 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 come on again heal 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 nice doggy good heal heal come on heal shit heal 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 down 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 okay okay good boy it's all jump you're going to go okay come nice doggy heal good nice doggy nice heal fokus good good here good boy good dog king sit sit good dog oh jangan sejajar sama di kloy ini apa ini Oh apa Chris jangan jauh-jauh sini tunggu-tunggu bentar benar-benar resumir ini ini Aris mesti melindungi kameramen ya karena takut salah sasaran ya lu musti proteksi gue ya Oke ini pembatalan perintah pembatalan perintah jadi sekarang tapi nggak jadi di last minute watch nge-tunggu bentar bentar mau diambil dulu mukanya huy hih 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 gajt woi kita close up mukanya wih ganteng apa lagi nih astovio oke oke watch out transport ini pengawalan di belakang berhenti bang, sit sit, buka bang no, out transport, king, come on transport, good back pengawalan dari depan good boy good, good 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 nice good boy jatuh bang bang good boy out, sit kembali nice, king good boy nice, king good ups down done nice doggy oke nice doggy bang Ari ini anjingnya umur berapa? umur setahun 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 dilatih dari? dari usia empat bulan empat bulan iya ternakan breeding-nya lokal apa import? lokal ini lokal jadi dari empat bulan sudah dilatih sudah dilatih empat bulan sampai umur setahun cuma lapan bulan ya? iya udah bisa begini? sama pelacakan umumnya juga udah pelacakan umum? pelacakan umum cepat kali hari ini dia nggak tampil nanti dari Cimahi kita bantu buat nunjukin ke Kang Bobi cakungnya oke hari ini biar dia istirahat dulu khusus obedient aja coba disuruh duduk out kita mesti kasih penjelasan ya ini kalau kalau netizen lihat anjing polisi suka bilang begini anjing polisinya kok kurus banget gitu ya nah ini buat netizen ya ini bukannya kurus ya down anjing polisi ini mesti atletis ya kalau kurus itu kelihatan iga ini nggak kelihatan iga ya tapi memang mereka ini mesti atletis supaya mereka bisa bekerja kalau mereka gemuk mereka tidak bisa bekerja ya jadi bukan tidak disayin tapi memang dijaga berat badannya ya res ya begitu ya res terus penanganannya juga 3 bulan sekali ada pengecekan darah oh ada ucek darah iya juga pengecekan veses terus kotoran ya makanan dog food juga dan juga daging ya tambahan vitamin terus pengecekan dokter hewan dari apa namanya berkala berkala ya ini gue cukup salut ya anjing polisi sekarang ini ternyata majunya pesat banget ya iya terutama jajaran polda jabar ya oh gitu terutama kalau yang saya lihat ya itu konsisten komitmen disini latihan mereka dari pagi baru pulang jam 12 malam makanya kan ada lampu-lampu disini tuh kita pakai buat latihan sampai malam yang gue salut ya dari pores skala pores sampai polda sampai ke polda mereka maksudnya itu ya kompak ya kompak ya saling latihan bersama karena pelatihan ini tuh butuh kan kayak misalnya tadi yang jadi penjahat kan butuh ganti-ganti terus kemudian juga pelatihan untuk pelacakan itu kan bau pelacakan umum ya kriminal orangnya kita juga ganti-ganti supaya anjingnya juga paham oke karena kalau latihannya itu terus ya kemungkinan anjingnya jadi hafalan ya kayak tadi ya yang narkoba 7 bulan gue pikir lu orang salah sebut enggak 7 bulan nah ini 1 tahun iya udah bisa begini udah begini jadi memang program kita untuk anjing-anjing breedingan lokal ya kita training dari kecil dengan tujuan supaya pada saat dia mungkin 15 bulan itu udah siap operasional jadi jam kerjanya dia tuh kita berharap lebih panjang karena kan maksimal sampai 8 tahun oke salut gue sekarang bener-bener udah top udah naik banyak loh ya dari berapa tahun yang lalu ya king oke mau mbak Ari mbak Ari lanjut lanjut kita agility halang rintang ini HR ini aman gak nih ini kita geser aja di geser out ya soalnya ini buat teman-teman buat informasi anjing polisi ini memang kita mesti lebih hati-hati karena mereka ini bukan anjing spot ya bukan anjing yang bener-bener kerja tactical dock ya tactical dock target jadi sesuatu bisa terjadi bisa kameramen kena gigit nanti netizen sit happy langsung auto-auto light langsung trending lagi oke oke target hop disini ada efrem masuk ke dalam terowongan efrem lagi ya king hop oke dan titian ya awas kok bakal kesini anjing kipai beriwa oke 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 sudah bersama dengan bang Ari lagi ini lagi mau ngapain kita mau simulasi pelacakan umum pelacakan umum itu maksudnya apa bang Ari? jadi di salah satu job di polisi satwa itu ada namanya unit cakum cakum? ya jadi cakum itu kebanyakan pelacakan umum jadi ketika ada masyarakat yang melaporkan kehilangan itu masuk ke kriteria cakum pelacakan umum kerampokan atau pembunuhan juga kita bisa gunakan pembunuhan iya betul oke jadi semua kriminal iya kriminal kita gunakan anjing cakum jadi kayak misalnya ada warga yang kehilangan burung bisa 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 jadi ya nanti kita olah TKP apabila ada barang bukti apa barang bukti yang tertinggal milik pelaku nah kita bisa gunakan itu sebagai sebut kita kenalkan dulu namanya Brigadir Denik Brigadir Denik iya dengan satwanya bernama Boika Boika jantan 7 bulan 7 bulan iya kita latih ini dari usia 3 bulan duset jadi kita proses secepat mungkin biar secepat mungkin bisa terjun ke lapangan membantu masyarakat bila ada kehilangan oke fungsi tugas anjing pacak umum iya jadi ini ceritanya mau dimana nih di sini kita lihat ada casing handphone casing handphone kita anggap ini sebagai barang bukti yang tertinggal di TKP barang bukti yang tertinggal di TKP nah nanti casing ini kita jadikan sebagai titik tolak pertama titik awal titik awal pelaku yang diduga meninggalkan baunya di casing handphone ini oke betul disini kita persiapan menggunakan flat collar juga tali panjang fleksi dia bisa membedakan bau pawang dengan bau itu bisa kita harus ajarkan dari sistem bonding juga atau pendekatan dengan pawang jadi dia bisa membedakan mana bau pawang mana bau yang harus dia cari oke menggunakan perintah kiss kiss jadi dia ciumkan dulu oke barang buktinya baru dilakukan pelacakan waduh cepat banget ya nah disini kita simulasikan pelaku keluar dari gerbang dan meninggalkan barang buktinya oh ada barang bukti lagi ada barang bukti tertinggal ternyata kita nemu barang bukti bertambahan oke selain titik awal lagi oke nah ketika barang bukti itu diidentifikasi sama ajing ya jadi kita yakin bahwa barang yang tertinggal itu memang barang bukti atau barang milik pelaku yang tertinggal di tetapi lagi oke ini dikasih makanan untuk untuk reward untuk reward iya jadi bentuk hadiahnya ketika dia udah menemukan barang bukti kedua atau barang bukti selanjutnya pasti kita kasih reward oke nah jadi membenarkan kinerja dia yang bagus oke jadi sebagai reward ya iya sebagai reward dong biar semangat nah sekarang disurut cium lagi iya ciumkan lagi barang bukti kedua dia kayak termenung begitu enggak dia konsentrasi itu kok oh ini dia konsentrasi oke jadi kita keluar dan duit dan duit dan duit dan duit 2 2 2 2 3 2 3 3 4 5 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 6 6 6 6 7 7 8 8 9 9 9 10 10 11 11 12 13 14 14 15 15 15 15 15 15 15 15 16 21 21 21 22 21 23 23 28 25 Barking Ini dari Pores Cimahi Jadi kelas Pores aja sekarang udah punya anjing bagus begini Kita kalau namanya Polisat Tuhan gak lihat Pores, gak lihat Polis tabus atau boulder Harus rata menyuruh, semuanya harus bagus Karena kita gak tahu kejadian Bakal terjadi dimana Makanya kita harus menyiapkan kualitas anjing Yang terima di setiap Wilayah Demo dari Dari Poresta Bandung, Soreang Poresta Bandung, Soreang Anjing-anjing apa? Anjingnya Labrador Namanya Betty Bawangnya namanya Brigadir Mulyadi Brigadir Mulyadi dan Betty Ini mau demoin Deteksi narkotik Ceritanya ini disimulasikan sebagai tempat Biasanya ya di jalan lah Dia kayak di jalan Terus kayak pelaku-pelaku itu Ngumpet-ngumpetin di selip-selip tembok Banyak tuh Yang Mau COD-an atau apa kan Mereka Oh mau COD-an Ya begitu Selipin aja kan Mau transaksi lah Selipin di tembok kan Jadi inget tiklan Shopee COD Kita simulasiin seperti itu Oke Jadi ceritanya mau ditangkap di jalan Tapi Mau digerebek Tau-tau Dia umpetin gitu ya Oke Baik kan Udah Tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau Jadi reaksi dari si anjing ini Duduk Nah ini bahan Bahan peledaknya Jadi udah ditemukan Dari reaksi buntu juga kan kita udah lihat Gak apa-apa masuk aja Oke sekian vlog kali ini bersama jajaran Polda, Porestabes, Poresta, dan Porestimahi Mendemokan K9-nya dan juga profilnya mereka Cukup salut juga loh Riz Gak nyangka bisa kayak begini bagusnya gitu loh Jadi bener-bener ya K9 kita sekarang udah naik kelasnya jauh banget Ya gitu ya Ada yang mau disampaikan? Siapa yang mau menyampaikan? Pesan dan kesan terakhir? Eh terakhir? Penutupan, penutupan gitu loh Biar rileks Soalnya tegang banget Ini polisi-polisi ya ketemu gue pada kaku pada takut gitu loh Ya kan? Biasa aja kalian gitu loh Oke? Ya ada mau disampaikan nih? Bang Ari, itunya mic-nya kalau Bang Ari mau disampaikan Pegang aja nih Oke gitu ya Relax, relax Ya ambil nafas Tarik nafas Gue relax nih Lebih dalam lagi Lebih dalam lagi Oke mulai Ya paling pesan-pesan buat sama rekan Unit K9 Yang berdinasi persatwa Dan seluruh Indonesia Kedepannya kita harus lebih meningkatkan kualitas dan kuantitas anjing kita Agar bisa bermanfaat Guna membantu masyarakat Kedepannya apabila memang membutuhkan bantuan dari polisatwa Dan jangan lupa Kalau memang diperlukan untuk penganan apapun Tinggal konsultasikan saja Nanti kita siap membantu Tinggal hubungi? Jadi dari Polres Cimahi ada Polresta ada Polrestabes ada Polrejabar ada Semuanya ada Gimana nanti kita biar kondisikan Biar siap untuk membantu masyarakat kedepannya Oke, terima kasih Siap? Bye-bye Salam apa? Salam apa? Polisi salamnya apa? Salam presisi Salam presisi Gini ya Ayo foto dulu Ayo foto Ayo Cing-Cing mau foto Terima kasih selamat menikmati